Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Luhut yang ditemani pengacaranya akan dimintai keterangan atas laporan yang ia buat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Luhut dan pengacaranya Junifer Girsang tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Luhut akan dimintai keterangan terkait laporannya terhadap aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Fathia Mollidianti atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut diminta untuk mengklarifikasi laporan yang telah ia buat sekaligus membawa dokumen tambahan sebagai alat bukti. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tertanggal 22 September 2021. Dalam laporannya Luhut menyertakan barang bukti berupa video yang diduga diunggah oleh akun Youtube milik Haris Azhar. Keduanya dipersangkakan dengan pasal 45, jumto pasal 27, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dalam video yang dipersoalkan Haris Azhar menyebut Fathia, Haris Azhar dan Fathia menyebut ada peran Luhut Binzar Panjaitan dalam bisnis tambang di Papua melalui perusahaan miliknya. Jurnalis Kompas TV, Abel Insani sudah siap dengan laporan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Abel, jadi apa yang ingin digali oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dari keterangan Luhut Binzar Panjaitan yang hadir pagi ini? Ya baik Paskalis dan juga Saudara untuk siang tadi memang sudah dilakukan pemeriksaan kepada Luhut Binzar Panjaitan. Namun dari pihak kepolisian tadi menyebutkan bahwa tidak banyak atau maksud saya tidak terlalu banyak yang digali. Karena memang dari pihak kepolisian sendiri saat ini meminta ketarangan dan juga meminta klarifikasi kepada Luhut Binzar Panjaitan terkait dengan laporannya. Ya ini terkait dengan pencemaran nama baik dan laporan yang ia sudah buat sejak 22 September lalu. Dan maksud saya untuk pemeriksaan di siang ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari kasus laporan yang memang sudah ia buat sejak 22 September lalu. Dan juga berawal, kasus ini berawal dari obrolan antara Haris Azhar dan juga Fathya Maulidiyanti yang mereka unggah di akun Youtube. Dan karena ada beberapa yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut sehingga dari pihak Luhut pun tidak terima dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun sebelum ia melaporkan kepada pihak kepolisian sebenarnya dari pihak Luhut pun sudah memberikan somasi sebanyak dua kali terhadap Haris dan juga Fathya. Somasi sebanyak dua kali tersebut dilakukan pada bulan Agustus dan juga pada 2 September lalu. Namun karena memang dari pihak Luhut menyatakan bahwa tidak ada respon dari pihak Fathya ataupun juga dari Haris Azhar. Sehingga pada akhirnya pihak Luhut pun membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Mas Kalis. Oke, terlapor aktivis HAM Haris Azhar ini siap untuk membuka data tentang peran Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Nah bagaimana tanggapan Luhut soal ini? Kalau Luhut sendiri tadi sempat menyatakan bahwa ia santai begitu dalam menanggapi hal ini. Ia bahkan siap untuk buka-bukaan terkait data apakah ia memiliki peran dan juga terhadap kasus eksploitasi emas di Intan Jaya, Papua. Nah untuk lebih jelasnya lagi berikut adalah penegasan dari Luhut sendiri terkait apa yang ditanyakan oleh para wartawan terkait apakah ia siap buka-bukaan kepada semuanya. Berikut pernyataannya. Sudah berkali-kali pembahasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya Pak Azhaji yang ngomong aja. Pak Azhaji yang diomongin juga akan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua. Saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dihukumkan dikenal dilang. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum. Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Ini saya kira penting. Jadi semua pembelajaran buat kita semua jangan sembaran ngomong. Jadi jangan berdalih, Azhaji, manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi sifat. Nggak boleh. Itu aja. Berarti tidak ada mediasi Pak ya? Tidak ada mediasi Pak. Menantang Bapak untuk Buka-buka 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 Ya itu yang saya bilang. Biar itu pengadilan. Kita lihat. Karena saya tidak ada sama sekali disisif di Papua. Sama sekali nggak ada. Apalagi dibilang itu pertambangan-pertambangan. Itu saja berarti jaman. Tidak hanya gugatan pidanya saja, rencananya dari pihak Luhut Bin Sarpanjaitan juga akan melayangkan gugatan perdata begitu kepada Haris Azhar selaku Direktur Lokataru dan juga kepada Fathia Mauludiantis selaku Koordinator Kontras. Ia akan menggugat 100 miliar rupiah kepada keduanya. Dan juga gugatan ini namun akan dilayangkan apabila dari pihak Fathia dan juga Haris ini tidak ada respon terkait dengan mereka tidak mau melakukan permohonan maaf kepada pihak pelapor dalam hal ini adalah Luhut Bin Sarpanjaitan. Untuk saat ini ada tiga pasal yang sudah dilaporkan. Yang pertama adalah pasal UITE yang kedua pidana umum dan yang ketiga mengenai berita bohong. Setelah pemeriksaan Luhut Bin Sarpanjaitan rencananya atau secepatnya polisi juga akan memanggil dari pihak terlapor yakni Haris Azhar dan juga Fathia yang akan dipanggil dan akan dimintai keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan hal tersebut pada video yang dia unggah. Namun sekali lagi polisi juga mengatakan bahwa untuk saat ini proses mediasi akan terus berjalan hingga sebelum naik ke pengadilan. Askalis Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta Jurnalis Kompas TV Ambil Insani, terima kasih.